Anda pernah merasakan rindu? Apakah Anda ingin tahu bagaimana cara melupakan kerinduan Anda? Tentang harus melupakan orang yang Anda sayangi? Jangan seperti ibu Anda, pacar Anda, mantan Anda, atau mungkin kucing Anda yang baru saja melahirkan atau mungkin baru saja kawin. Saya punya tips kepada Anda bagaimana cara menghilangkan rasa rindu Anda sementara. Kalau bersementara, itu adalah sesuatu yang sangat klirian. Saya yakin, Anda adalah beberapa orang yang merasakan rindu kepada sesuatu hal-hal atau, ya, seperti satu orang. Saya akan berikan contoh. Pertama, kepakat tangan Anda. Kemudian tarik nafas, sambil menahan nafas. Yang perlu diingat adalah, bayangkan wajahmu itu bisa ditertawakan oleh orang lain. Itu bagus sekali. Misalnya begini. Seperti itulah namanya. Atau mungkin, kalau sambil bisa tertawa sendiri. Hmm. Coba lihat pipi Anda. Seperti itu. Wah, ada SMS rupanya. Baiklah, sampai situ dulu saja. Salam. Medha'alam.